Gila, 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 6 juta bro Tapi ya semoga aja gak ada ya guys ya Dan yang gila, 11 juta bro Satu kali kritikal Yo, 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 what's up everyone Welcome back to Jeremy Onchebrother Di video kali ini kita akan kembali untuk menceduk salah satu sultan player Yang berasal dari Indonesia ya guys ya Nickname dia adalah Skyfall24 Pasti kalian semua udah banyak banget yang gak asing dengan nicknamenya dia ya Karena jujur aja ini udah banyak banget yang pem saya untuk nge-request Eh nge-request ya, nge-request ciduk si Skyfall24 ini udah dari lama banget Dan akhirnya sekarang kita berkesempatan untuk menceduk karakternya dia nih guys Waduh Tapi sebelum kita mulai menceduk Saya ingin menginformasikan satu hal penting nih guys ya Satu kabar gembira buat kalian semua Bahwa kita sebentar lagi di bulan November akan ada server baru Seperti apa sih? Yuk kita lihat sama-sama guys I'm on my own Broken and alone I feel the rain crashing down All around This empty town I'm searching for the lost and found But you don't care You're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air Like a blazing flare Just there cause the flames will burn us I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh you meant the world to me Kiss your head when you cried for me Hold your hand while the pain was over Keep you on by the boring sea You meant the world to me Nah itu dia ya guys ya Si Ragnarok Classic Wah gila Hadiahnya tuh besar banget ya guys ya Itu total price polo itu sekitar 100 juta rupiah Atau sekitar 7200 USD Jujur buat gue sih ini so far Paling GG ya guys ya Untuk total hadiahnya guys Kalau misalnya ada yang nanya nih Bang Jer nanti main gak di server ini? Ya iyalah saya masih main Soalnya gimana ya hadiahnya tuh gede banget Dan pastinya pada banyak banget orang-orang Ini karena kan ini kan juga Si Si ya Ya kan Southeast Asia Which is Itu nanti kita gak hanya bertemu dengan Player-player dari Indonesia Melainkan dari Thailand Dari Vietnam Philippines Bahkan Singapura juga bakal Kompetisi gitu Di server ini Memerbutkan hadiah-hadiah yang Bisa dibilang ini tuh Wah gila sih ini Ragnarok loh Main Ragnarok bisa auto jadi Sultan ya guys ya Oke jadi event-event untuk season 1 nya ini ada War of Emprium League ya guys ya Jadi ini adalah liganya WOA Itu price polo sekitar 50 juta Atau setara dengan 3570 USD Kalian bisa lihat sendiri disini Untuk WOA nya itu jadwalnya di hari Jumat Dan hari Rabu ya guys ya Rabu dan Jumat Oke dan ini ada poin-poin nya Untuk setiap kasih yang kalian dapat Ya kan Ini ada yang poinnya 3, 2, 2, sampai 1 Juga ada ya guys ya Dan gak hanya ini aja Berikutnya disini ada Best Guild Record Oke Ini jadi kita harus trik ya guys ya Mendapatkan Castile nya itu Jadi harus berturut-turut Ya kan Disini ada 8 kali berturut-turut Itu dapatnya 5 juta 16 kali berturut-turut Dapatnya 10 juta rupiah ya guys ya Dan yang berikutnya 20 kali berturut-turut itu Adalah 16 juta Gila Ini sih Ini sih wajib WOA banget Dan ini Pasti kan ada target ya guys ya Dimana kita harus Oke kita harus kuat untuk WOA Which is WOA nya aja Dapat hadiahnya gede banget ya guys ya Gila 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 Dan berikutnya disini juga ada The Real King Weekly Event Ini setiap minggu ya guys ya Jadi take Castile No. 3 every week And get the prize Waduh Waduh Castile No. 3 ya guys ya Pokoknya ini Rebutannya tuh Hanya selalu di Castile No. 3 Ini dapatnya 1 juta Per 1 minggunya Jadi setiap minggunya tuh Ada 1 juta Oke Gila Castile Master juga ada juga ya guys ya Weekly Event juga ini Grab more castile every week And get the prize Oke jadi Kalau kalian per minggunya Juga dapet 2 castile Itu juga dapet lagi 1 juta rupiah ya guys ya Dan kalau kalian bisa dapetnya 3 nih ya kan Bisa dapet 3 castile Kalian langsung dapet 4 juta rupiah Jadi kalau total-total Tadi kalian dapetnya Yang tengah Sama dapet yang Lain-lainnya lagi Berarti kalian dapetnya 5 juta rupiah Per 1 minggunya Wah gila Dan ini juga ada lagi ya guys ya Event yang Paling saya incer nanti kan Ini first aura ya guys ya Dimana Kalian Kita 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 bertujuan Harus Level 99 duluan Bagaimanapun caranya ya guys ya Ini grand price-nya Soalnya iPhone 11 guys Gila iPhone 11 siapa sih yang gak mau ya kan Oke Ini setiap job ya guys ya Setiap job yang Nyampe level 99 itu Bisa mendapatkan 1 iPhone 11 Ini yang 1 lucky coupon Oke Pokoknya 1 dari 6 job itu Bakal dapet grand price-nya ya guys ya Yaitu iPhone 11 Dan sisanya Yang 5 job-nya lagi itu Dapetnya 5 juta rupiah Wah gila Jadi kita harus Baru-baru langsung Level 99 ya guys ya Han dari pagi Ampe pagi lagi Ampe pagi lagi Kita gak boleh tidur guys Biar dapet iPhone 11 Siapa yang gak mau Ya kan Nah jadi kurang lebih Seperti itu ya guys ya Mengenai si Ragnarok klasik Waduh Pokoknya harganya Luar biasa banget ya guys ya Dan Kemungkinan saya Akan melakukan Live streaming Di Facebook page saya ya Mengenai si Ragnarok klasik ini Jadi bagi kalian semua Yang merasa pengen Mabar Atau pengen ikutan Bikin guild rame-rame ya kan Biar kita seruan rame-rame Kalian bisa langsung aja Join ke Facebook page saya ya Dan ini akan Open beta Di tanggal 8 November 2019 Nanti Jadi kita Sama-sama prepare aja ya guys Dari sekarang ya kan Persiapkan waktu Pas rilis Langsung kita Hanting rame-rame guys Ya kan Biar apa ya Biar kita bisa dapet iPhone 11 kan Siapa tau ya kan Siapa tau saya gitu kan Bisa dapet iPhone 11 gitu Wah gila Itu gege banget sih Oke Tanpa penyeleman lagi Kita akan segera menyaksikan Aksinya si Skyfall 24 Untuk membantai MVP-MVP ya guys ya Come on Dan akhirnya kita melawan Bloody Murderer ya guys ya Ini posisinya udah Jam 5 pagi ya guys Jam 5 subuh Dan saya belum tidur Gila Gantuk banget Tapi Demi konten ya guys ya Soalnya besok udah Ini Udah Patch Episode 6 Buset 4 juta bro 1 kali kritikal Itu gila ya guys ya Sultan memang bebas Gila 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 6 juta bro Yang jelas pasti banyak banget Dari kalian semua Yang udah gak sabar Menunggu episode 6 Dateng ya guys ya Ya saya juga sih Ya kan Banyak banget yang berubah Di episode 6 Tapi entah kenapa Kalau saya ya Saya mikirnya tuh Pasti bakal ada Book-book lagi Saya gak tau apa Entah glitch Entah book Di episode 6 Itu pasti ada sih Tapi ya semoga aja Gak ada ya guys ya Dan yang gila 11 juta bro 1 kali kritikal Gila nice Oke Ya ready for Garm ya guys ya Garmnya udah disummon nih guys Boom Buset 6,7 juta bro Nice Hei Sumpah udah gantuk banget Pengen tidur bro Buset 5,7 juta Nice Ya sebentar lagi Jam 7 ya guys ya Bakal maintenance guys Ajar rudder Sebelum maintenance Mantap Nice Oke selanjutnya ini Arc Angeling ya guys ya Kemungkinan ini adalah MVP terakhir kita Untuk hari ini Ya kan Ya sebentar lagi Juga udah bakal Maintenance ya guys ya Gila 600 600 ribu Satu kali kritikal Nice Ini belum Ini belum include Dengan buffnya Dari Wanderer ya guys ya Kalau ini pake Wanderer nih Bakal lebih sakit lagi Yang jelas Gila 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 Itu kritikal Apa kritikal Wah gantuk banget ya guys Gila Udah gak kuat lagi Bro mata saya Udah Udah merah Udah bakal keluar air mata Ini kayaknya Ajar Abiskan bro Wish Nice Nice Saya udah gak fokus Gimana guys GG kan Btw sorry ya Kalau tadi saya reviewnya Agak-agak ngantuk-ngantuk banget Tadi ini saya udah cuci muka Dan udah agak Lebih seger lagi ya guys Soalnya tadi saya Bener-bener ngantuk banget Jadi Hampir setiap Ada MVP ya guys ya Sebelum nungguin MVP-nya Muncul tuh saya udah Digit-digit Maling-maling tidur gitu Ya sekarang kita langsung Tampak panjang level lagi ya guys Kita akan segera Ciduk ekipnya Si Skyfall 24 ini Oke Dimulai dari Offhand-nya dulu ya guys ya Disini dia pake Plus 15 Static Shield Tier 4 Oke Wind, Earth, Water, Fire, Damage, Taken Min 25% Iya kan Dan disini dia Untuk tier 4-nya ini Ada extra lagi ya guys ya Dan setiap Plus 1 Dia ada tambahan Magic Defense-nya Plus 1% Jadi totalnya 15% Magic Defense ya guys ya Dan ada extra lagi ya Wind, Earth, Water, Fire, Damage, Receive-nya Min 5% Karena dia sudah tier 4 Oke Dan kartunya disini Dia pake Dark Shadow Card Dark Damage Taken Min 15% Dan Damage Dark Monster Nambah 5% Oke Harganya 255 Juta Zeni Wow Berikutnya sih dia pake Baju plus 15 Beast Heart Tier 8 ya guys ya Armor-nya oke Agility 4 Critical 5 Max HP 800 Dan oke Kombonya banyak banget Ini dia gak kepake ya Kombonya ya guys ya Karena dia gak pake Advanced Shack Teddy Shoes Oke Untuk mencandain Atributnya disini Dia Intelligent 4 Critical Damage 7,1% Magic Attack 17 Dan Magic 1 Shorten CT Variable 2,5% Ini gila Critical Damage-nya 7,1% ya guys ya Nah untuk tier 8-nya disini Ada extra tambahan lagi ya guys ya Karena sudah plus 15 Jadi ini totalnya Nambah attack 5% Dan Critical Damage-nya Nambah 8% Dengan kartu Leaders Demianor Card ya guys ya Lord Aura Increase attack of the whole party By 8% 8% ya guys ya Dengan harga 254 Juta Zeni Dan berikutnya sih dia pake Plus 15 Undershert Tier 8 ya guys ya Fleerate-nya 10 Luck-nya nambah 4 Oke Healing Increase 3,5% Critical Damage 9,2% Dan attack 23 Wow Dengan kartu Below Card yang bintang ya guys ya Magic Defense 10 Dan Magic Defense-nya Nambah 5% Dengan harganya 313 Juta Zeni Dan berikutnya Di sepatu dia pake Plus 12 Rune Boots Oke Movement Speed 10% Blah 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 Ya kan Enchant dan attribute Di sini attack 33 Max SP 1,8% Dan Physical Damage Increase 3,8% Dan kartunya Moonlight Flower Card Yang bintang ya guys ya Increase 30% Movement Speed Dan Immune to Speed Reduction Wah Sultan-sultan Ya kan 177 Juta Zeni Dan di asesor pertama Di sini dia pake Plus 10 Verin Battle Tier 4 Hit 20 Dan bla 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 Bersekerage Ya ini sudah Jadi biasa ya guys ya Dan kita sering banget Ngebahas ini Berulang-ulang Bincangat dan attribute Magic Defense 7 Physical Damage Increase 3,5% Dan Critical Damage 6,8% Lengkap ya guys ya Dengan kartu Ultraman Card Damage to Brute And Demon's Monster Nambah 8% Dan Damage Sedition Against Demi Human 2% Harganya 60 Juta Zeni Ya guys ya Dan juga Plus 12 Orleans Glove Tier 9 Oke Dexterity 2 Magic Attack 10% Pencanaan atributnya Di sini Attack Speed 1% Physical Damage Increase 2,7% Defense 5 Dan Shabbat 3 Male Attack 7,5% Wow Nice Karena sudah plus 12 Juga ada tambahan Magic Attack 3% Ya guys ya Dan kartunya juga sama Guys Di sini Ultraman Card Dengan harga 179 Juta Zeni 100 Juta semua Ya guys ya Harganya Dan juga Wind Perce Wyvern Kaguya Movement Speed Nambah 50% Dan bisa pakai Skill Dream Echo Dan Non-Tenetable Ini sekitar 1 M1 Ya guys ya Dan juga Plus 10 Puriku Picha Oke All Attributes Nambah 2 Attack Dan Magic Attack Nambah 20 Pencanaan atributnya Di sini Physical Damage Includes 1,3% Magic Defense 10 Attack Speed 2,2% Dan Shabbat 2 Male Attack 5% Semuanya dibutuhkan ya Dengan harga 35 Juta Zeni Next Thunder Taiko All Attributes Nambah 2 Physical Damage Dan Magical Damage Nambah 5% Ya guys ya Dan ketika Auto Attack Has 10% Chance To Grant An Encourage Ini buff ya guys ya Buff ke party ini Ada tambahan Physical Attack Dan Magical Attack Nambah 1% And Move Mencanaan atributnya Di sini STR Nambah 5 Healing Incluses 2,9% Dan Magic Attack 59 Poki banget ya guys ya Nambah STR Sama Nambah Magic Attack Gila Dan berikutnya Di sini Plus 6 Dream With Shield Physical Predation Nambah 4% Dan Blablabla Stardash Equip Lama Equip Jadul Mencanaan atributnya Di sini Vitality Nambah 9 Critical Defense 1,1% Magic Attack 38 Dan Armor 4 Critical Resistance 20 Vitality 9 Anjay Gila Ini gimana Dapetnya bro Ini di Dream With Silk Gila ya GG banget ya Dan juga Plus 10 Monocle Magic Attack 5% Dan setiap Plus 1 Nambah Magic Attack 1% Jadi totalnya 15% Max HP HP 77 Attack 40 STR 4 Dan Moral 4 Ignore Defense 20% Peri Ngeliatnya Peri ya guys ya Miris gitu Kantong saya Ya kan Harganya Ya kan 135 juta Zenny Dan juga Plus 10 Helmet of O'Hero Kenapa merah ya guys ya Berarti dia mau ke Plus 15 nih STR 2 Vitality 2 Dan melee damage Nambah 10% Attack Speed 3,5% Attack 51 Critical damage 4,7% Dan zeal 2 Auto attack Damage Nambah 5% Aduh Gak ngerti lagi ya Saya guys ya Pushing Liat kayak beginian Dengan kartu O'Hero Card Vitality 5 Dan avoid Stone Effect O'Hero Harganya 100 juta ya guys ya 102 juta Dan yang terakhir Untuk senjata Disini dia pake Plus 15 heavens Oke Attribusnya Holy Hit 25 Intelligent 4 STR 8 Attack 5% Auto attack Has 8% chance To trigger Fallen Star Which deals Holy damage To targets in range Oke Bla 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 Ya Karena Plus 1 Dia nambah Damage ya guys ya Auto attack Damage Nambah 5% Fallen Star nya Nambah lagi 5% Bla 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 Disini banyak banget Kita sudah pernah bahas juga ya guys ya Jadi kalian tinggal baca Dan totalin sendiri ya Oke Karena saya udah ngantuk Takutnya nanti saya salah baca Physical damage increase 2,5% Max SP 23 Attack speed 1,2% Dan shablet 4 Mel attack 10% GG 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 Dengan kartunya Minoru's card 2 ya guys ya Jadi damage LCS monster nya Nambah 50% Dan attack nya Totalnya Nambah 30% Dengan harga 1,1 miliar Zeny Guys Ini adalah Attribusnya ya guys ya Penetration nya Juga Critical nya Ya kan Critical 111 Critical resist nya 100 Damage nya 81% Defense nya 69% Physical damage increase Hampir 100% Ya kan Damage reduction Revenge attack nya Revenge damage reduction nya 51,2% Dan juga Magic damage nya 62% Magic defense nya 91% Magic damage increase nya 25% Magic reduction nya Segini itu Revenge magic reduction nya 28,8% Nice Nice GGWP ya guys ya So Dan selesai video kali ini Kita telah mencinduk Salah satu Sungguhan player Yang berasal dari Indonesia Ya guys ya Yaitu Skyfall 24 Dari Guild Sultan Waduh Sekali lagi Saya yang mengucapkan Terima kasih banyak Kepada brother Skyfall 24 Karena sudah Memperbolehkan saya Untuk mencinduk Karakter nya Ya guys ya Dan tagging juga Buat teman-teman semua Yang sudah selalu hadir Di video video saya Nge-like video video saya Dan juga di-share Ke teman-teman kalian Saya sudah kata Lagi pengen banget tidur Makanya saya Tutup Apa Closing nya Gak pake banyak Wah Wah saya ngantuk See you guys In the next video Peace brother It's time to sleep Bro It's time to sleep Mimpiin dah